Intro Hey what's up Ips, welcome back again with me Jackals And here and now today balik lagi bersama gue Jackals Selanjutnya di Dawn of Man Season 1 Karena nanti selanjutnya Mungkin akan bakal ada season 2, 3, 4, 5 Dan kali ini mau masuk ke episode ke 5 Dan di episode ke 5 ini rencana gue mau Melanjutin Ya dari episode ke 4 Telah lama ya Terakhir kali rilis bulan Juli Kalau gak salah gue lupa sih Tapi ya gue akan melanjutkan seinget gue ya Jujur aja gue lupa sih Ya tapi ya selama kita lanjutin Gue rencana itu pengen Mulai untuk Tatching ya habis ini Ada banyak hal yang Pengen gue research mulai dari Tatching lalu ada God Domestication, Ship Domestication, Weaving Dan banyak hal lainnya So tetep stay tune dan jangan lupa untuk klik tombol like subscribe Jangan lupa untuk follow IGnya Ckels Join discordnya Ckels dan Kalian bisa donasi di sana Ckels ya Kalian donasi kalian tuh banyak Membantu banget sih untuk Ckels nantinya Untuk kedepannya So Gue gak pengen lama-lama ya Gue langsung aja deh Disini Gue pengen langsung research ya Tapi Masalahnya tuh gue masih Apa namanya Gue tuh masih Bisa dibilang Sorry Ini Mos gue Agak-agak kumat-kumatan nih Sumpah ini mos gue tiba-tiba hilang Kadang itu seperti itu Oke udah muncul lagi Sorry guys Oke so Gue pengen Nambah Knowledge lagi Kalau kalian pencet tombol 8 Disini akan muncul untuk Knowledge progressnya Gue butuh 2 tenda lagi 2 tenda tambahan ya Dan Gue akan nambah 2 tenda tambahan itu disini Satu Dan Oke wait Dan 2 Oke 2 tenda tambahan Dan Daging ini lama-lama juga Udah mulai sedikit sih Ini juga Akan gue Fokusin nyari habis ini Masalahnya tuh Gue masih belum dapet sih Karena juga efek dari Ini ya Jujur aja efek dari Perburuan liar Yang gue lakuin Efek banget sama Ini Hewan Gue akan coba cek lagi Kita perlu Satu lagi Cave Bear Dan gue tadi nemu Satu Cave Bear sih Oke So Gue akan langsung aja kesini Gue akan mencari Cave Bear tadi Iya masih kecil sih Sebenernya sih Oke Dan Ini Cave Bear kan Oh Bear Bukan Cave Bear ya Oke Salah rupanya Kita pasti belum Nemu Cave Bear sih Cave Bear tuh Biasanya lebih besar Kayaknya sih ya Oke Selagi Menunggu Cave Bear Gue akan Obtain Flynn disini Karena kayaknya Flynn kita udah Mulai Sedikit menipis Air 100 Bounds Iya Mantep Aurore ini Nggak sih Ada Bor Bor ini Kayaknya kita udah Terlalu banyak ya Bentar Bor ini Butuh 50 Bor Iya Nggak terlalu perlu-perlu amat sih Build 10 Tent Tent Oke 10 tenda maksudnya Udah berhasil Ya Gue masih menunggu Ini ya Gue masih menunggu Sumber knowledge Terbaru Dari Cave Bear Dari Wild Horses Bisa Dari Ibex Mopflon Iya Masih Belum ada sih Wait Apakah ada yang Mau selesai Yang di bagian bawah ini Straw Locks Hmm Oh ini Kita bikin Ini deh Satu Flynn Knife Dua Flynn Seacle Oke Flynn Knife Lalu Flynn Seacle Jujur ini Ngaselin sih Ini apa namanya Mouse Gue ini Gue pengen Banget untuk ganti Mouse Benerinya Tapi ya Ya Masih Belum sih Gue bisa Untuk bikin ini 8 wooden spear Terus wooden spearnya Kita jual Bisa Bisa dilakuin sih Sumpah Ngaselin banget Sama mouse Gue ini Kayak Itu loh USB yang nyolok Ada suara-suara gitu Gue gak tau apa kerekam atau enggak suaranya Cuman Ngaselin Oke Masih belum Belum ada Tanda-tanda Hewan Hmm Kayaknya gue akan berburu Aurors ini Oh sorry Ibex Itu Ibex Hmm Ada Moflum Ada Ibex Ada Bore Ya Nunggu lah Gue akan nyelesaikan ini dulu mungkin Flint knife Lalu flint sickle Oke Dan Gue akan Ngambil Fetching Disini Dan Dari fetching ini Kita bisa Extract Mud Dan Gue akan Extract disini Cukup satu orang aja Eh sorry Cowork Fishing area Sorry Mud Ini satu orang Dan Batasnya sampai 20 Dan kita mulai masuki musim dingin Hmm Ya So Waduh trader Oke Sambil gue ngobrol kali ya Jadi Rencananya tuh Gue bikin Series baru mungkin ya Habis ini setelah Down of Man ini selesai Tapi gue masih bingung Untuk series apa yang Bakal gue lakuin nanti So Kalau kalian punya Saran nih Kalau kalian punya saran Kalian bisa Ya Taruh Di bawah ya Saran kalian Amat sangat Membantu jackals Nantinya Jujur aja kayak Setelah Ya terus itu Gue bingung Mau bikin apa lagi nih Karena emang Cukup ini ya Cukup Cukup bingung gitu loh Gue gak Udah lama juga Gak update kayak Game-game Simbuilding Atau survival yang baru gitu Gue game itu Cuman punya kayak The Forest Tapi yang lama ya Belum The Forest yang baru ya Dan The Forest lama itu Udah banyak Yang bikin jadi gue juga males Main sendiri itu juga takut Oke Let's see Masih belum ada Cave Bear Dan sebagainya Oke Tidak masalah Tapi Gue Sebenernya Gue akan mulai Nge-update Beberapa hal disini First thing first Gue akan Bikin Storage Untuk makanan Yaitu Grandery Grandery Yang akan gue taruh disini Oke disitu Dan Grandery ini Gue akan taruh Untuk Produk-produk yang Mateng Dan produk-produk Yang Belum mateng Itu nanti akan Masuk ke Storage Stand Oke Kita udah punya Mulai Punya mod sih Oke Agak sedikit Gue bercepat Gue akan Hansi Moffron Ini deh Kayaknya Em Aurors Ya Wildbor ini Gue buru juga deh Ini yang Ibex-nya Gue ambilin Yang tua-tua aja Tentunya Nunggu sih Bakal nunggu sih Oh Grandery-nya udah mau jadi Sip Kita punya Empat Mat Gue akan Nanti dulu deh Untuk upgrade Storage Gua akan sedikit Motong-motong Ini ya Birch Tree Yang Gua gak Perluin Oke Apalagi nih Oh ya Grandery-nya Belum gue setting So Raw fish Raw meat Sama grain Gak gue allow Pulses juga Sisanya Gue allow Semua Flower Gak gue masukin Tapi bread Gue allow Nuts Gue allow Anjir Jauh banget Itu Iya Lumayan lah Stok dagingnya Emi Died Died Of all Ages Oke Normal Survive Pinter Nice Yah Mud ini Emang sulit Untuk dapetin Lama Untuk dapetinnya Itu Oh ini Yang menigal Oke Oke ini Lagi Dibet Yang men oke nggak papa justru lebih baik gitu sih soalnya kalau dikit itu kayak nggak ngelakukan apa-apa orang-orangnya Oke Raiders attack ada berapa ini 123 tiga orang em alert everyone Oke para Hunter nya gua suruh mereka untuk menarget em orang-orang ini oke nih ya dan menang nice oke bagus-bagus-bagus kita dapet knowledge lagi warplot is too high lagi gua masih belum menemukan berbeneran sumpah apakah udah punah ya gua nggak tahu sih emat ini juga agak-agak ini ya agak-agak lama ini ini flint disini habis oke mereka mulai masak gua seharusnya udah mulai bisa panen ini sih tapi ya kita udah punya makanan jadi gua nggak terlalu perlu-perlu banget emm aurors kita butuh lima bully rhino kita butuh tiga mamut ini sumpah gua nggak nemu lagi loh dari kemarin tuh eh wait eh male aurors ini ada bear adal entah ya kayaknya mamut ini emang beneran hilang deh ada dua bor soalnya gua nggak nemu mamut lagi setelah zaman-zaman itu ya sedikit nyesel sih sebenernya sih agak nyesel tapi ya mau gimana lagi kan oke aurors attack tapi ya udah dapet rupanya ini ada ibex kita ambil aja nggak apa-apa itu oh bully rhino itu ada bear anjir bully rhino nya sendiri sih tapi sih gua antara berani nggak berani ya tapi gua ambil aja misalnya kalo diliat-liat sih udah jarang ada hewan ya ada mamut oke ada mamut guys emm biarin mereka ngurusin ini dulu deh aurors nya ini oke mud kita bisa upgrade storage habis ini bentar kampungnya dimana oh ini gua akan upgrade satu storage dulu terus habis itu sisanya kita juga udah bisa upgrade ke good domestication sih ya gua akan ambil good domestication dulu wolf attack oke kita dapet wolf nya oke lah lumayan lah ini collect fruit aja chestnut nya ini nanti oke emm gua butuh agak banyak sih emm pertama tadi bully rhino yaitu disini gua akan ngejar ini bully rhino dulu eh udah nyerang aja ini orangnya oke lalu gua akan nyari mamut gua tadi nah ini nih mamutnya jauh sih emm anjir jauh banget dari sana hanya untuk dapetin mamut doang jauh banget sebenernya ini gak gak terlalu perlu ya tapi mau gimana lagi gua pengen ngejar knowledge nya mumpung dapet satu nih aduh mulai lari oke lah gua 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 lawan lah oke pengorbanan sih satu orang mati ya yaudahlah nasib oke kita balik ke perkampungan kita knowledge nya kita habis itu akan buka weaving terus ship domestication kalau gak gitu terus megalitism sorry emm ya sayangnya tradernya udah kelewat sih jauh banget tadi sumpah oke satu lagi hmm tinggal butuh 4 patch oh 3 patch sama 1 mat oke dan kita bisa upgrade sih habis ini ini juga gua bongkar sekalian oke sedikit agak mulai berkurang lumayan nih oke 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 emm suatu kesulitan dari game ini tuh kalau udah parah maksudnya kayak udah punah gitu sulit sih untuk dapetin hal yang mau kita ambil lagi contohnya kayak mamut ini ya sulit karena udah udah sedikit agak jauh emm weaving ini kurang efek gua jujur kurang terlalu efektif ya kalau udah lama-lama so gua akan ambil ship domestication dulu lalu emm gua akan nyoba nyari move lawn ini ibex ini ibex ibex ini bore ibex emm gua akan taming ibex dulu deh untuk ya untuk kambing sih oh sorry sorry salah salah gua gak akan ambil mereka gua akan taming ship gua akan taming ship abis ini 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 move lawn kita capture mereka dan gua gak boleh lupa sih stable gua akan taruh disini untuk stable ini gua top priority ini terus emm mat area ini gua pindahin dulu biar nanti prioritasnya naik Dan ya ada orang yang Belum makan Dan ini lagi makan oke Agak mulai naik sih Agak mulai naik ini Warloadnya Karena juga berbarengan dengan masa panen Gue pastiin untuk stable nya ini Jadi dulu terus Baru nge-tame tadi Masih belum jauh sih Oke Oke udah dapet 4 For a die of old ages Oke gak masalah Gue kayaknya akan mulai ngisi-ngisi gap ini sih Kayak wooden spear Lalu wooden harpoon Wooden spear tadi Kalau gak salah butuh 8 Cuman butuh stick doang Dan kita punya cukup banyak stick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan wooden harpoon tadi kayaknya 9 So gue akan bikin 9 So gue akan bikin 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan 9 Ya untuk mengais-ngais knowledge sih Itu aja sih sebenernya Oke Oke lanjut Resource SDK Cured meat Oke Kita juga mulai sedikit kekurangan ikan ya Dried fish juga decay Gue akan nge-team Ibex deh Coba deh Tapi gak sebanyak move on Jadi 2 aja cukup Oke Lagi dibangun Ya Yang jadi permasalahan Dari Tiap mainin ini tuh Ini sih Gimana caranya tuh Survival gitu aja sih Dan Ya sampai sekarang masih belum terlalu ada Tantangan yang Cukup Berat Jujur aja Ini Commission high nya Tinggi Gue gak ambil Ini ada Ibex Akan gue ambilin Yang adult Gue ambil dagingnya ya Terutama ya Dan Iya Kita dapet 2 ship Ini kayaknya ship ini Bakalan apa namanya Ehm Ngasih kita Wool Kalau gak salah Setau gue gitu sih Dan terus itu Habis itu kita bikin Weaving Untuk kita bisa bikin wool cloth Agar bisa lebih sustain Gitu aja sih Oke Kayaknya Workload nya ini Gue akan coba naikin deh Kan ini 2 kan Kita udah mulai kekurangan fish Gua akan suruh Disini 2 orang juga Lalu tenin Kita disini udah Nyari tenin ya Tenin nya disini 1 orang Disini 2 orang Gua ambil 2 orang juga Tenin Jadi workload mereka itu Naik Itu yang penting Semakin Naik workload nya Semakin bagus Ada wolf Kita buru aja sih Ehm Mud ini Juga kayaknya sih Satu aja Water 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 Satu orang Cukup mungkin Oke cukup Kita kekurangan Warm clothing Leather atau linen Skin atau wool Iya Kita kekurangan Iya Karena kita kekurangan Kita butuh Memang beneran Butuh wool sih Dan Oke kita dapat nulis Satu lagi Granary Sampai 4 Stable Sampai 4 Storage Sampai 4 Oke Cheese maker Oke population Animal nya Udah tercapai Which is good Dan Gua akan buka Weaving Dan Di weaving ini Gua bisa bikin Wool Pakaian Pakaian Production Kita bisa bikin Cheese maker Gua coba Cheese maker ini Bikin deket sama Granary aja Disini ada Walk tree sih Sebenernya Hmm Oke cheese maker Ini Gua akan taruh Cheese maker ini Di Di sebelah sini Mungkin deh Ada trader Sheep adult Female Enggak sih Attach Kita udah punya banyak Roti udah punya banyak Pulses Commission high Nope Gua gak akan ambil Commission nya high Ada outfitter Ada weaver Oke So Weaver Ini Bakalan jadi Game changing Disi So Gua disini Akan bikin Weaver Di Sini Lalu Gua akan bikin Outfitter Nantinya juga Di Bentar Sorry Ini gua cancel Dulu deh Ini akan Menjadi Megalith Gua akan Coba untuk Ngebuka lahan Lagi deh Gua akan sedikit Ngebuka lahan Lagi Workload Workload is too high Ya gak masalah New human was born Oke Nice Tadi mana production Ya Weaver Oke Weaver Atau Outfitter Yang paling Gede Oke deh Kayaknya gua akan Outfitter ini Gua akan Taruh di Agak Bagian luar Sini mungkin Wah Atau Sini Bingung Bingung Kalau ditaruh Sini terlalu Luar Juga Gue taruh Di belakang Sini aja Belakangnya Granry Dan Weaver Ini Kayaknya Gua 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 Nanti aja Setelah Gua udah Njelasin Semuanya Oke So Sheep Dan Good Udah Next Megalithic Megalith Megalithism Ini gua akan Ambil Habis ini Weaving Yang penting Udah ya Udah aman Jadi Hewan kita Ini Bisa Dishear Oke Cheese Nice Udah Bisa bikin Cheese maker Juga Untuk Tambahan Makanan Sekarang kita Coba cari Makanan Berburu Wolf Lalu Bor Lalu Disini Ada Ibex Ya Gua Buru Aja Si Ibex Dan Ya Kayaknya Episode kali ini Segini aja dulu Dari gua Karena Udah cukup Lumayan Progresnya Jujur Aja Dan Ya Menurut gua Ini progresnya cukup Bagus Udah Amat Sangat Bagus So Ya Mungkin Gua Akhiri dulu Episodenya Sampai Akhir ini So Ya Terima kasih Tengah Untuk Jackals Kalian Kalau Bisa kasih Masukan Di kolom Comment ini Dan Jackals Sudah balik Dan Jackals Akan Melakukan Dailynya Tetap Seperti Biasa Di Senin Rabu Jumat Sama Minggu Masih Tetap So Tetap Stay tuned Di Jackals See you On the next episode Of the Jackals Six It's ... ... ... ... ... ... ...